Didampingi Sekjen Partai Golkar Idrus Marham dan Ketua Bidang HAM Partai Golkar Rudy Alfonso, Setnof meninggalkan gedung KPK di Jakarta Selatan. Ketua Partai Golkar ini diperiksa sebagai saksi untuk dua tersangka, yakni mantan Dirjen Duk Capil Kemendagri, Irman, dan Direktur Pengolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kemendagri, Sugiharto. Dan semuanya saya sudah jelaskan, dan substansinya silahkan saja tanya kepada pemeriksa. Dan di dalam menjalankan supermasi hukum, tentu saya selaku Ketua DPR dan juga sebagai rakyat biasa, saya mematuhi apa yang menjadi kewenangan daripada pemeriksa. Dalam kasus ini, Setia Novanto diduga meminta fee kepada bos PT. Sandipala Artapura, Paulus Thanos. PT. Sandipala merupakan salah satu perusahaan yang terlibat dalam konsorsium KTP Elektronik. Akibat kasus ini negara diperkirakan rugi 2,3 triliun rupiah.